Selanjutnya, polisi menangkap seorang narapidana yang hendak mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Hingga saat ini, petugas masih mendalami kasus asal mula barang haram tersebut. Satuan Reserse Narkoba Poles Bandung menciduk Roni Wawan, seorang narapidana Lembaga Permasyarakatan Narkoba Kelas 2 Jelekong, Balenda, Kabupaten Bandung. Wawan ditangkap karena kedapatan menyimpan sebanyak 37 paket kecil narkotika jenis sabu seberat 21 gram di kantung ceketnya. Ini adalah penangkapan kedua kalinya dengan kasus yang sama. Barang haram tersebut didapat dari seorang rekannya yang kini masih buron. Pertugas kami langsung menuju ke lapas. Kronologisnya ketika adanya informasi, petugas lapas langsung melakukan pengecekan ke blok delta kamar 6. Di situ dilakukan penggeledahan, ditemukan dalam satu jin warna biru. Adanya 37 paket kecil barang yang diduga jenis sabu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka dijerat pasal 114 dan 112 tentang peredaran narkotika golongan 1 untuk kedua kalinya dengan ancaman hukuman kurungan penjara minimal 10 tahun dan maksimal seumur hidup. Adi Rianto, melaporkan untuk NET.